KRI Butana 878 dan KRI Selah 879 Dan KRI Selah 879 Yang merupakan produksi dari PT Citra Sipiat Batam Berikut liputan selengkapnya TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan ship naming Dan launching dua kapal perang buatan dalam negeri karya anak bangsa Yang dibuat di kalangan PT Citra Sipiat Batam Kegiatan ini dibimbing langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Didampingi Ketua Umum Jalan Senastri Ibu Vera Muhammad Ali Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohi Pada hari ini selasa tanggal 7 Mei 2024 Kukul 9.23 waktu Indonesia Barat Dengan ini dua unit kapal PC-40 Resmi saya namakan KRI Butana 878 Dan KRI Selah 879 Pada hari ini selasa tanggal 7 Mei 2024 Kukul 9.20 Kukul 9.20 waktu Indonesia Barat Kapal PC-40 dari Bukana 878 Kapal yang diberi nama KRI Butana 878 Dan KRI Selah 879 ini merupakan kapal perang tipe patroli cepat 40 Dua KRI ini nantinya akan memperkuat jajaran Lantama 5 Surabaya Dan Lantama 8 Manado Ini merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut Dimana salah satunya sebagai perencanaan strategis Dalam menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut Dalam hal ini TNI Angkatan Laut berkomitmen Untuk melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Serta mengurangi produk impor Langkah ini diambil guna mendukung pemerintah Dalam meningkatkan perekonomian sekaligus sebagai wujud kemandirian bangsa Dalam pembunuhan alusista dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global Tadi bagi tadi yang kita masangkan Antara sisi peningkatan dan penunjuan Dari dua KRI PC40 Jenisnya PC40 4LK 4LM Kemudian diberi lama KRI Bukama Dan KRI Selat Dan dua KRI ini nantinya akan memperkuat Dari galangan PT Citra Sipiart Batam Sertu Safrina Kameramen Serda Noto melaporkan untuk CCMTV Kembali ke studio Baik terima kasih Sersan Safrina atas laporannya Jalas Fefa Jemahe 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 Terima kasih.